Hingga saat ini upaya penyelamatan buaya muara yang terjerat ban bekas di sungai Palu, Sulawesi Tengah, belum membuahkan hasil. Bahkan ahli dan pemerhati reptil dari Australia, Matthew Nicholas Wright, yang terus serta dalam upaya penyelamatan buaya harus kembali ke negara asalnya, karena izin tinggal setelah habis. Upaya yang dilakukan Matt Wright dan temannya Christopher Wilson bersama Satgas Penanganan Satwa BKSDA Sulawesi Tengah belum membuahkan hasil. Ban motor bekas yang menjerat buaya muara di sungai Palu, Sulawesi Tengah, belum dapat dikeluarkan dari leher buaya. Selama sepekan berada di kota Palu, warga negara Australia yang merupakan pakar reptil itu telah melakukan berbagai teknik dalam menangkap dan membebaskan buaya dari jeratan ban motor. Meski beberapa kali pihaknya hampir menangkap buaya, namun upaya itu tetap gagal. Upaya terakhir Metroid menggunakan harpun atau sejenis tombak. Sayangnya, alat itu terlepas karena mata harpun bengkok ketika mengenai kulit buaya. Sedangkan yang kedua kalinya, harpun tersangkut di jalan layan. Meskipun masih ingin untuk menyelamatkan buaya, namun kedua warga Australia itu harus kembali ke negara asalnya karena izin mereka tinggal di Indonesia telah habis. Meski demikian, ia berjanji akan kembali ke kota Palu untuk melanjutkan penyelamatan buaya muara di sungai Palu. Kita akan kembali di sini pada Mei dan kita akan mencoba menemukan dia lagi kemudian. Kita akan mempunyai beberapa teknologi, kita akan mempunyai beberapa resursus, dan pada Mei, kita akan menemukan krokodil yang ini berjalan di sekitar sini. Tapi, terima kasih banyak kepada pemerintah Indonesia untuk mempunyai saya di sini dan membiarkan saya dan saya akan menjadi seorang pemerintah BKSDA. Upaya penangkapan buaya berkalung ban di sungai Palu untuk sementara dihentikan dengan tujuan untuk memberikan pemulihan kepada buaya setelah lebih dari seminggu ditangani Satgas Penanganan Satwa. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Mita Menansi, Metro TV. Ya, lagi-lagi operasi penyelamatan buaya muara yang terjerat ban bekas gagal dilakukan. Apakah operasi akan dilanjutkan kembali? Kita akan tanyakan ke Ketua BKSDA Sulawesi Tengah, Pak Hasmuni Hasmar, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Selamat siang, Pak Hasmuni. Ya, operasi gagal dilakukan, sementara dihentikan. Apa strategi selanjutnya, Pak Hasmuni? Jadi, bukan gagal, belum berhasil. Kalau gagal itu belum berhasil. Tetapi, BKSDA Sulawesi Tengah tetap kebarkan satu, cuma... Mr. Mas bersama dengan Chris mengingat tadi izin tinggalnya di Indonesia sudah berakhir. Tetapi tetap BKSDA Sulawesi Tengah jadi prioritas untuk penangkapan buaya runtuh. Untuk melepaskan kalung buaya itu, ya begitu, Mbak. Baik. Pak Hasmuni, tim Satgas Penanganan Satwa dibantu dengan dua ahli dari Australia, belum juga berhasil. Sebetulnya kendala yang dialami di lapangan seperti apa, Pak? Ya, banyak kendala. Yang kendala utama itu, banyaknya masyarakat antusias terhadap penasaran untuk melihat ke tim ahli yang untuk menangkap buaya, melepaskan kalung itu. Sehingga, karakteristik buaya yang selama ini selalu muncul di atas permukaan laut, di atas permukaan air, selalu cuma satu detik berpindah-pindah, berpindah-pindah. Itu yang menjadikan hambatan bagi tim Satgas. Untuk medannya sendiri? Kalau medan sendiri, ya biasa namanya di sungai, muara, itu biasa, itu laut kan, pencang angin, ombak, biasa kalau orang. Karena yang diturunkan ini kan semua tim tenaga ahli. Tenaga ahli dari Kementerian Ingkuan Yudutu Tanah, Tenaga ahli dari Kementerian BKSDA Sudah Setengah sendiri, tenaga ahli dari BKSDA NTT, semua ahli, semua mengenai-enai. Cuma belum waktunya, belum tepat waktunya untuk mungkin. Jadi untuk operasi selanjutnya, masih akan menunggu tim ahli dari Australia atau tim Satgas akan bergerak sendiri? Tidak perlu kita tunggu tim Australia. Tetapi kita tetap optimis, tetap berjalan terus Satgasnya ini. Cuma kita untuk sementara ini, satu, dua minggu, sampai tiga minggu ini, kita hentikan sementara, jangan sampai berubah perilaku daripada buaya ini. Dengan habitatnya, karena selalu dikerumuni oleh masyarakat, itu sampai kita hentikan sementara. Pak Hasmuni, betul tidak banyak warga yang menawarkan diri untuk ikut dalam operasi penyelamatan ini? Banyak yang membantu, bukan menawarkan diri. Banyak yang membantu, tapi kan kita harus dibatasi dengan undang-undang, dalam penanganan Satwa Liar, kan harus yang petugas yang bersertifikasi, Mbak, petugas khusus BKSDA, ya sudah begitu dah. Kalau pegawai BKSDA itu, ya kalau mati ya tidak ada persoalan, memang tugasnya di situ. Tetapi kalau masyarakat biasa kan tidak bisa. Harus punya sertifikasi, harus memamparkan, dan sebelum Patgas turun, selama ini, harus dipraktekkan dulu, praktek dulu baru kita laksanakan. Dua hari, dua hari berturut-turut itu kita praktekkan. Baik, semoga operasi selanjutnya bisa berhasil dilakukan. Terima kasih Pak Hasmuni Hasmar, Ketua BKSDA Sulawesi Tengah, sudah bergabung sama kami dalam Metro Sia. Terima kasih Bu, doakan ya Bu. Sekarang. Oke. Terima kasih. selamat menikmati